Halo sahabat Dr. Dian Permana, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kedatangan legenda, legenda apa ya? Legenda wisata. Legenda per fileman Indonesia, di pentas nyanyi juga, iklan juga. Mbak Meriam Belina. Halo semuanya. Halo. Mbak Meriam Belina lagi menjalani imun booster. Imun booster. Di tengah kesibukannya yang padat. Padat ya Mbak Mer? Padat lah. Padat ya. Hidup kan padat, hidup tuh padat. Hidup tuh padat. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai ya gimana sih kok bisa jadi Orang tuh kan kadang-kadang timbul sebentar lalu turun gitu Mbak Mer. Iya. Ini kok bisa jadi konsisten. Kalau saya dulu waktu saya muda-muda gitu saya ngeliatnya kan Rano Karno ya. Jadi kalau Rano Karno tuh saya pikir nih orang hidupnya enak banget gitu. Dari kecil sampai gede gitu kan. Yang apa namanya? Yang enggak lah namanya juga kerja ada enaknya ada enggaknya. Kecil main film gitu kan. Muda digandrungi cewek-cewek gitu kan. Udah gitu main sidul lagi kan. Ya tapi jangan salah lah. Matinya masuk sorga. Kan ya kayak sempurna banget. Hidupnya juga susah lah kemana-mana gak bebas. Selalu dikritik. Selalu dilihat. Selalu disalahin. Selalu ya apa yang kita lakuin yang bener disalahin. Lakuin apa lagi yang enggak bener. Oh itu di belakang. Selalu hidupnya di bawah mikroskop terus kan juga enak juga. Oh ya kita saya mengenalin ini ada Mbak Alia nih. Mbak Alia. Kebetulan. Alia duduk di pojokan. Mbak Mer cerita sedikit dong. Dari mana dulu awal ceritanya kok bisa jadi artis gitu. Awal-awalnya tahun 80. Biasalah mulai-mulai dari model. dan gadis sampul. Terus udah. Tahun berapa tuh? 80. 80? Wah saya SD juga belum. Terus yaudah. Di umur berapa tuh? 14 ya. 14 tahun? 14. 15 tahun lah. 15 tahun ya. Mulain ya. 15. Jaman gitu ya udah ikut lomba-lomba ya. Di Jakarta? Bukan di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Bukan lomba-lomba apa? Jadi model kaos. Terus Majalah-majalah. Majalah-majalah. Mulainya dari sana. Majalah pertama kali apa yang? Gadis? Gadis. Majalah gadis. Itu udah dapet duit? Duit. Dari Sama-sama talent scout. Oh ini cakep nih gitu kan. Boleh sendiri gitu. Biasanya suka kayak begitu tuh. Ngomongnya beda sendiri gitu. Suka langsung disamperin mau apa enggak gitu. Sama sih seperti sekarang juga kayak begitu sih banyak kan. Oh gitu. Banyak kan. Talent scout kan banyak nongkrong di mal-mal. Di mana tempat anak-anak suka ngumpul. Tiba-tiba suka datengin. Tertariknya. Justru yang apply-apply gitu malah gagal biasanya ya? Biasanya. Oh gitu. Jadi memang dari umur segitu udah cakep kayaknya ya? Masa saya cakep sih? Kok disamperin gitu? Saya nggak pernah disamperin dulu. Padahal bapaknya kan dokter ya? Bapaknya Mbak Merini dokter. Dokter ortoped ya? Ibunya juga seorang medis. Perawat ya. Iya kenapa anaknya bisa salah jurusan? Eh enggak. Saya juga dokter. Saya juga dokter-dokter hati buat orang menghibur kan. Asik. Mantap. Justru dokter yang lebih patent saya daripada dokter. Oh gitu ya. Dokter Dian. Setuju. Setuju dong. Setuju dong. Karena secara nasional. Iya dong bayangin. Saya bisa bikin orang ketawa. Bisa bikin orang nangis. Semua emosi saya bisa. Iya iya. Saya bisa apa. Bisa jadi peran antagonis nyebelin. Semua emosi saya bisa bongkar dari. Lebih-lebih canggih daripada fisik. Lebih canggih benar-benar. Dan efeknya nasional ini. Iya. Kalau saya kan cuma ciracas doang. Ini efeknya nasional gitu. Nah itu perjalanannya model. Terus main film. Main film. Main film udah gitu. Film pertama kali apa tuh? Perawan-perawan. Perawan-perawan. Umur berapa? Ya itu 15-15 tahun. 15 tahun udah main film begituan. Perawan-perawan itu. Terus? Udah dapet bayaran. Udah dapet bayaran. Pertama kali bayaran di laminating sama aku. Nggak dipakai duitnya. Udah gede tuh ya duitnya ya. Belum datang juga nih dimsumnya. Ya Allah. Ini dimasukin frame ya. Ngomelnya ya. Ya Allah. Dimsum. Nunggu 3 hari dimsum. Nah ini ada menu dari kopi teman sehati. Kopi teman sehati. Dari kopi teman sehati. Ini Alia. Ini Alia. Ini saya. Kolo. Perasaan tadi aku dipasenin sama Mbak Dia. Tadi kok yang datang duluan datang yang pesen dokter ya? Itu punya Nigel sebenarnya. Punya Nigel. Yang punya aku? Belum. Perasaan sama-sama sama Nigel tadi pesennya. Amerikano. Panas. Panas dong. Habis perawan-perawan apa tuh? Film kedua apa ya? Astaga kok bisa lupa ya? Kopi seterangu deh kalau nggak salah. Kopi seterangu. Jadi udah berapa film layar lebar yang dibintangi? Di atas 170. 170. Gila berapa tuh? Udah nggak inget lagi. Hitungannya berapa cuan tuh kan? Udah nggak inget lagi dokter. Belum seletronnya. Aduh. Tahun berapa dapet Piala Citra? Yang pertama tahun 84. 84. Di. Itu ya film apa? Cinta di balik noda. Cinta di balik noda. Yang kedua? Taksi. Taksi. Sebagai pemeran wanita terbaik juga. Luar biasa. Bagaimana rasanya dapet Piala Citra? Pada saat itu mungkin kan beda sama zaman-zaman sekarang. Oh zaman sekarang beda banget. Jaman dulu tuh saya ngeliat FFI tuh kayaknya kok bergengsi banget gitu. Abis di TV-nya cuma itu doang kan? Enggak. Enggak itu megah gitu. Dan kita kalau FFI dulu tuh kita masuk ke satu daerah. Terus kita seminggu di sana. Kita ada workshop. Kita ada ketemu-ketemu sama masyarakat dan lain-lain. Jadi kesannya emang beda banget gitu loh. Dan emang. Bergengsi banget. Beda banget sama sekarang. Sekarang apalagi sekarang udah banyak banget ajang yang. Aku gak tau itu ajang apa ya. Kan sekarang jamannya udah indie. Orang bisa bikin apa aja di lewat Youtube. Iya. Tapi jadi bingung dengan penilaiannya dok. Gak tau yang nilai kompeten apa enggak kita gak tau kan. Iya. Nilai karena suka. Nilai karena temen apa nilai karena apa kita gak tau. Biasnya banyak ya. Iya biasnya banyak. Kalau dulu memang bener-bener panitianya tuh orang ahli-ahli. Pertama kita gak tau siapa yang menilai juga kita gak tau. Kita gak dikasih tau. Dan emang orang-orang yang. Apa yang. Akhli dalam bidangnya masing-masing gitu loh. Dalam jurusannya masing-masing. Jadi berasa dinilai banget. Kalau sekarang. Entah siapa yang menilai. Entah siapa yang menilai ya. Iya. Tapi perbedaan. Bahkan kalau sekarang. Yang kita nilai apa yang ikut main juga ikut menilai. Jadi kan gak. Oh gitu. Jadi rada-rada bingung dok. Ya begitulah tapi ya. Gak tau lah. Kalau menurut Mbak Meriam Belina tuh. Puncak perfilaman Indonesia bagusnya tuh tahun berapa? Puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya tahun 80-an. 80-an ya. Jaman-jaman kemasannya ya. 80-an lah. 80-an. 90-an masih oke gak? 90-an udah. Kan udah catatan si Boy. Saya nonton loh catatan si Boy. Catatan si Boy tahun 80-an dong. Bukan 90-an. Bukan sampai 90. Iya tapi yang pertama tahun 80-an. Yang pertama 80-an. Wah itu nge-hits banget itu luar biasa. Itu mainnya di Amerika kalau gak salah ya? Ada yang di Amerika. Yang kedua. Kalau buat Mbak Meriam Belina sendiri film mana yang paling. Aduh semua berkesan dok. Yang paling gitu. Yang paling semualah. Semua ya. Kita kan ya semua beda-beda soalnya kan. Peranannya beda-beda. Kerjasamanya juga beda-beda. Gak ada yang sama satupun. Sekarang kan juga. Sama kayak saya. Saya dengan kehamilan gak ada yang sama dalam satupun. Kok gitu ya? Sama lah. Semua berkesan. Semua berkesan. Nah sekarang ini kan aktif di sinetron. Sinetron ya? Sinetron. Bedanya sinetron sama film? Oh jauh lah beda banget. Nah ini Amerikanonya datang. Alhamdulillah. Ada minum. No that's not Niggels. Ada minum aja. That's not Niggels. Niggels juga kalau gak salah apa gitu. Dia pesen apa sih? Tadi pesen apa? Ya satu lagi. Satu lagi apa Niggels tadi. Kayaknya dia juga pesen Amerikano deh. Kalau gak salah deh. Tadi misalnya dulu Amerikano. Amerikano satu. Mbak Merdo yang. Nah dia gak pesen kayaknya. Iya. Niggels kayaknya jarang pesen. Udah pesen aja ntar nambah. Tenang aja. Emang Niggels suka minum latte. Tuh mamanya dia gak tau. Enggak. Aku gak. Niggels juga kan. Latte juga gak pernah pakai gula kan dia. Enggak. Dia mana minum pakai gula. Ini kopinya. Dia minum dulu mbak Mer. Kopinya. Yes. Ini kopi teman sahati. Akhirnya dapet kopi juga. Jangan lupa. Dia gak pesen kopi buat Nigel tadi ya. Kenapa? Belum. Bahasaan tadi teleponnya ada. Coba tanya. Nigel pesen apa? Eh jangan dia kan lagi di. Abis di itu. Ntar scaling. Ntar aja. Ntar aja di scaling. Ntar aja di scaling. Tadi bahasaan dia jawab kopi aja. Siapa yang dia jawabnya? Nyusul aja cepet nanti. Bamer. Sambil di kopi. Iya. Saya yang kopi bareng Meriam Belina loh. Seruput kopimu. Hempaskan malasmu. Sambut rizkimu. Jangan lupa tagline-nya. Teman sahati selalu di hati. Is mantap. Teman sahati selalu di hati. Mbak Mer kan sekarang rajin main sinetron ya? Ya rajin-rajin lah. Kadang-kadang kalau lagi mud. Bedanya sinetron sama film apa? Ya beda lah. Enakan mana? Kalau dalam soal segi puas buat acting ya di film. Tapi kalau soal puas soal eksistensi dan duit ya di sinetron. Sinetron ya. Iklan? Iklan ya cuman sekilas-sekilas itu aja kan. Cuman sekali-sekali. Iklan juga oke. Tapi ya. Nggak bisa segitu intens seperti sinetron. Are you done? Kopi susu dia pesannya. Are you done? Sini Kel. Bersih nggak? Bersih. Hah cepat ya? Dia bersih giginya. Eh enggak. Tapi enggak. Tadi banyak kopi steams. Bersih ya? Nah ini Nigel anaknya. Nigel. Mbak Mer. Banyak ya kan giginya? Lumayan. Soalnya kan udah lama kita. Iya. 8 bulanan kayak. Ganteng enaknya. Alia. Buka masker. Duh. Lihat. Ini kan obrolan santai keluarga. Sebentar ya penghulunya belum dateng. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol nih. Sama ibu. Ditolong podcast. Ditolong podcast. Podcast santai kok. Tapi dulu ada yang ngajarin nggak sih Mbak Mer? Nggak ada. Otodidak. Otodidak. Hebat ya? Zaman dulu orang sadar kamera kan jarang. Otodidak. Nggak ada yang ngarahin itu siapa. Arifin Senur kan. Nggak ada. Nah itu enggak ya? Nggak ada. Ya mungkin kelebihan aku. Insting penerimaan maunya director tuh sangat. Sangat. Ya cepet dan paham gitu loh. Cepet paham ya. Zaman dulu orang kan bikin skenario berlembar-lembar gitu nggak sih? Ya iyalah sama lah. Itu diapalin gitu? Nggak boleh dihafalin dong. Dipahamin. Oh dipahamin. Kalau dihafalin jadi dihafalan dong. Iya iya iya. Dipahamin. Dipahamin. Iya iya. Itu. Han. Dipahamin. Jadi kita menyelami peran. Iya nggak? Banyak sekali anak-anak sekiranya itu dihafalin. Jadi dihafalin. Jadi nggak merasuk. Jadi nggak paham. Kalau hafalan kan kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita ingin sampaikan sama orang. Itu lah hafalan. Kalau dipahamin kan barang-barang bahasa apapun juga yang keluar ya itu. Itulah bedanya aktris sama bukan aktris ya. Dia bisa memahami. Misalnya kalau aku sering ketemu misalnya kalau orang udah hafalan. Satu kata pun. Satu kata diganti. Udah berbet. Udah bingung dia. Udah kagok gitu. Udah kagok. Jadi nggak ada improvisasi. Iya. Karena dia itu. Dia nggak paham. Kalau dia paham apa yang harus disampaikan. Kan dalam bahasa apapun juga dia bisa sampaikan. Jadi. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita mau sampaikan sama penonton. Gimana penonton bisa ngerti. Apa yang mau disampaikan. Tapi punya ini nggak aktris favorit gitu. Aku sampai sekarang favoritku ya Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep sama Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Itu kan luar negeri. Kalau dalam negeri. Belum ada. Dian Permana. Terima kasih. Iya. Kalau Meryl Streep kan umur segitu masih kece banget ya. Masih 7 bulan ya. Dustin Hoffman juga. Sugar ya Pak. Manis. Dikit-dikit. Less sugar. Less sugar kan. Enak kan dim sumnya. Tersinggung saya. Dim sumnya jangan lupa. 10. Masih dibikin terus ya Allah. Ada itu. Semua Mbah Widya disimpen. Buat ini. Takutnya habis lagi kan. Apa yang membedakan. Aktris zaman dulu sama zaman sekarang. Proses. Proses. Lebih instan sekarang. Ya namanya juga. Kalau serba instan kan agak kurang dihargai ya. Oh gitu. Sama yang melakukannya pun juga. Kita misalkan kalau mendapatkan sesuatu dengan gampang. Kita suka ngeremehin ya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu dengan proses. Dengan usaha. Pasti kita akan lebih merawat ya. Yang pertama. Yang aku lihat sekarang itu gampang banget. Enggak usah siapa-siapa. Dengan. Ngejual aib aja kita bisa ngetop sekarang. Lewat pansos gitu ya. Ngejual aib. Ngejual aib itu gimana usia? Ya aib pun udah bukan jual prestasi lagi kan sekarang. Oh gitu. Jual aib. Jadi. Bener nggak ya? Yang kelihatan aib. Kebanyakan begitu. Yang kelihatan aib menurut orang. Yang apa yang. Bukan. Pokoknya kita lihat lah di social media. Kebanyakan yang justru. Bukan yang prestasi kan. Yang di. Yang di apa. Yang jadi ngetop. Yang jadi apa gitu. Oh iya iya iya. Kadang-kadang orang tuh suka. Nggak mikir kalau. Di pundak kita kan banyak banget nama yang harus kita tampung ya. Ada nama bapak. Nama ibu. Nama saudara. Nama apa gitu loh. Nah ini dia yang penting. Integritas. Iya kan. Banyak banget gitu nama-nama yang ada di punggung kita gitu. Yang kita harus jaga. Mereka lupa. Yang kita harus rawat. Sekarang tuh udah sama sekali diabaikan. Diabaikan. Nggak peduli gitu. Mereka ngelakuin sesuatu yang memalukan di luar. Mereka nggak mikir kalau yang melahirkan mereka tuh nangis darah gitu loh enggak. Tapi yang begitu ternyata banyak pasarnya juga. Oh sangat. Justu itu. Makanya akhirnya orang tuh banyak banget ngelakuin apa. Karena apa. Yang viral-viral gitu itulah. Yang diundanglah ke TV-TV. Walaupun cuman. Betul-betul. Walaupun cuman hit and run ya. Paling dua mingguan ya. Iya betul. Walaupun cuman dua mingguan. Tapi kan selama dua minggu itu mencotoh banyak orang. Iya betul. Kasih contoh banyak orang kan. Efeknya tuh kayak apa jadi. Setuju saya itu. Keren loh ini. Serem. Serem. Serem sih sebenarnya serem. Paling lucu. Semua. Anggota keluarga ditelanjangin mereka nggak peduli. Demi. Keren pamer isi rekening. Nah. Zaman dulu ada ya. Iya pamer isi rekening. Pamer bagi-bagi duit. Gitu loh. Aduh. Konten-konten yang. Enggak. Jadi kayaknya pendidik bangsa ini untuk. Untuk meminta. Gitu lah. Bukannya untuk. Value-nya orang. Bukan dengan isi rekeningnya. Bukan dengan kualitas manusia. Bener juga biasa. Iya bener-bener kayak gitu. Itu yang suka. Jadi harus diingat bahwa kita. Pekerjaan juga harus punya. Tanggung jawab. Terhadap. Ya pemirsanya ya. Pamer ya. Ya iyalah. Kita bukan nggak usah. Bukan soal itu aja. Sebagai manusia. Bukan sebagai. Artis. Bukan sebagai apa. Sebagai manusia. Terhadap sesama manusia. Kita akan ada tanggung jawabnya dong. Kan kita. Bukan. Ya tinggal di hutan aja kita ada tanggung jawabnya. Iya bener. Apalagi tinggal sesama. Kita beda manusia sama pengisi hutan beda kan. Oh tapi sekarang pengisi hutan lebih terhormat. Mindir ngeliat kita malah. Iya pengisi hutan malah ada yang buang-buang sampah sembarangan. Gak ada kan. Iya bener-bener. Setuju saya itu. Itu sebabnya saya suka ke gunung. Di gunung itu lebih. Tapi lihat di gunung banyak banget orangnya pada buang sampah sembarangan juga. Kalau ke gunung berarti suka bawa super mie, indomie itu. Kita bawa makanan sih biasanya. Kita bisa kadang-kadang bisa bakar-bakar. Bawa bahan-bahan makanan. Jadi hobinya traveling ke gunung. Iya. Ke gunung. Dari tahun 80 sampai sekarang berarti udah 43 tahun. Nah itu menurut Mbak Mer secara hati itu puas atau gimana? Manusia mana ada puasnya sih dokter. Gimana? Mana ada manusia ada puasnya. Masih ada ekspektasi apa? Bukan ekspektasi masih ingin belajar ini, masih ingin memberi ini, masih ingin mendapat ini. Masih banyak. Tuh kuncinya terus belajar ya? Iya lah. Gak ada merasa wah ini udah paling hebat gitu gak ada ya? Mana bisa mana ada. Mana ada ya? Keren. Mana ada orang berhenti belajar. Dan saya taunya nih Mbak Meriam Belina nih walaupun artis besar tapi gak punya asisten. Gak ada. Gak ada ya? Gak pernah ada. Kan saya suka liat tuh di TV-TV tuh kalau artis-artis muda. Enggak aku gak pernah bawa dayang-dayang. Nah itu suka bawa ada yang pakein baju, ada yang pakein sepatu. Ada sepatunya jadi pakein buset ya udah. Nah ini kok gak punya gimana sih? Apakah ada yang cocok sama dia apa gimana? Enggak. Soalnya kalau aku manusianya terlalu pemerhati dokter. Jadi misalnya kalau aku punya asisten, ending-endingnya aku yang jadi asisten dia bukan dia yang jadi asisten. Kalau kita mikirin asistennya gitu ya. Aku yang mikirin udah makan belum, apa segala macem, segala macem ending-endingnya kayak gitu. Malam mikirin orang, iya nih gila ya? Mamamu gitu ya? Ya kayak gitu aku, punya sopir juga kayak begitu. Padahal kan padat gitu loh. Maksudnya kan dengan adanya asisten seharusnya kan mengurangi pekerjaanku, meringankan pekerjaanku. Tapi ya endingnya jadi tambah kerjaan buat aku. Jadi enggak lah. Malah enggak cocok ya. Dan di samping itu kan dia membawa nama kita ya. Kita enggak tahu attitude dia bagus apa enggak. Kan kita enggak bisa menguasai attitude dia dong. Dia bagus apa enggak membawa nama kita. Ntar yang ada dia macam-macam. Orang taunya itu asistennya Miriam Berlina tuh bukan nama dia kan yang disebut. Nama aku yang disebut. Iya betul, betul, betul. Jadi banyak hal yang dipikirkan dari seorang Miriam Berlina kan. Banyak lah. Di belakang-belakangnya tuh ternyata enggak simple banget gitu ya. Sama sekali enggak simple. Luar biasa. Nah ini kunci sukses. Ini kan bisa dibilang sukses loh. 43 tahun orang. Kunci sukses apa ya? Lebih ke attitude sih. Kalau attitude kan. Attitude dan disiplin ya. Kalau disiplin kan menyangkut semua-semuanya ya. Dalam attitude, dalam waktu, dalam segala macem. Dalam bagaimana kita berperilaku. Bagaimana kita menjaga. Bagaimana kita merawat. Bagaimana kita sense of belonging dalam suatu kerjaan. Dan lain-lain itu kan melingkup semua. Itu sih sebenarnya. Intinya sih disiplin ya. Dari ratusan gitu enggak bosan apa main film? Mana aduh. Ih sama sekali enggak. Nah justru aku tuh diberkati dengan talent kayak begini. Justru luar biasa beruntungnya. Karena aku bisa menjadi siapapun. Oke. Aku bisa menjadi siapapun. Aku bisa nangis kapanpun. Aku bisa marah kapanpun. Dan dibayar. Tapi kalau lagi peran. Aku bisa nampak orang siapapun. Dan dibayar. Kalau lagi peran marah-marah gitu. Ingat Nigel gitu apa gimana? Enggak. Aku bisa nangis. Biasanya sih kalau soal emosi-emosi kayak gitu. Kita lampiaskan apa yang ada terpendam di dalam kita aja. Semua orang kan pasti ada. Pendaman sedih. Pendaman. Cinta. Cinta. Pendaman apa gitu. Kita justru. Jadi dari pengalaman pribadi kita itu. Bukan pengalaman pribadi. Kalau kita mengeluarkan pengalaman pribadi. Kita gila lama-lama lah dok. Kita mengungkit semua kesedihan kita. Kita mengungkit semua armerah kita. Tapi gak emosi kan emang. Sebaiknya. Sekarang. Ada tempat yang kita bisa lampiasan emosi. Kita bisa banting-banting barang segala macam. Laku itu tempat. Oh iya. Ternyata kan emang seharusnya ini kerjaan ini terapi buat saya sebenernya. Oh gitu. Malah bener-bener. Kalau gak kerja malah stress ya. Iya. Kita gak bisa meluapkan segala emosi. Alhamdulillah dimsumnya datang. Alhamdulillah. Guys. Tiga hari guys. Tiga hari dimsumnya. Yang mesen kemana? Iya. Saya. Di cancel. Lagi pasang soalnya. Di cancel. Pesan di grab loh. Aku pesan di grab. Cancel. Nanti aku bawain. Allahu Akbar. Aku bawain ke rumah. Ini nih. Nanti buat kelak. Ah. Banyak saksi gak dilakuin juga sama dia. Kewak. 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 Kewak makan ke? Iya. Thank you. Kan belum makan siang kan Alia? Belum. Makan loh. Dicobain. Belum makan siang. Dicobain. Sambil makan. Mau disuapin? Nama Nigel? Suap-suapan? Boleh. Jadi gitu loh dokter. Jadi gampang-gampang susah sih sebenarnya. Semuanya begitu tergantung manusianya sih. Tergantung manusianya. Jadi gak ada bosannya main film. Ya gak ada dong. Until. Memerankan segala macam karakter kan. Berjubel-jubel karakter. Tapi kok orang main film bisa-bisa tiba-tiba bisa nangis gitu ya sih. Bingung kadang-kadang. Bisa keluar air mata gitu. Ya itu udah. Kalau marah. Dokter kenapa tiba-tiba bisa salah suntik tadi. Ya lo kayaknya di ngomongin. Ayo. Disuntik gak dapet. Dua kali ketajos. Jangan ditayangin guys. Malu gue. Menjatuhkan kredibilitas. Sain kan. Emang enak. Emang enak. Aku mau makan dimsum dulu ya guys. Silahkan. Mau dipake garpu. Oh tidak. Oh ada pak. Oke itu ya. Enak ya coba. Saya enak. Sudah. 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 Sekali doang. Tiga kalinya kan gak dapet. Enggak tertarik ke dunia politik sih Mbak Mer. Enggak tertarik ke dunia politik. Eh sorry ya kita tangan kiri. Enggak tertarik apa? Politik. Oh no. Kan kemarin aku udah bilang. Enggak mau. Enggak tenang hidupku dokter. Kalau politik. Oh gitu. Padahal. Sekelas Meriam Belina gak usah. Keluar duit langsung jadi. Enggak. Anggota dewan. Aku itu aja. Jadi. Emang dunianya begini? Enggak. Begini-begini ajalah. Masih bisa jadi. Kadang-kadang misalnya kalau mau main. Mau main. Ya ayo aku terima kerjaan. Kalau gak kita liburan. Kita liburan. Ya gel ya. Nah ini salah satu nih. Saya mau nanya nih kan. Keliatannya usianya kan udah gak. Sebelia saya gitu. Kok bisa fit gitu kenapa? Rahasianya. Naik ke dong. Atau makan dimsum kalau ada ya. Kalau ada. Rahas. Ini banyak pemisah nanya nih. Kenapa kok bisa. Awet muda. Sehat. Lebih ke. Menghormatin tubuh sih ya. Oke kita juga gak terlalu gimana-gimana. Mesti yang. Super. Fanatic health kayak gimana juga. Giliran kita dapet sesuatu yang salah di tubuh. Malah jadi menjerit kan. Kita yang seimbang aja sih. Ya kadang-kadang kita. Manjain lidah sekali-sekali gak apa-apa. Tapi masih dalam batas wajar. Umur udah segini. Kita juga kurangin gula. Tapi sekarang kan. Zaman sekarang. Bukan. Kalau gula kan bukan karena usia atau apa. Tapi dari gaya hidup ya dok. Iya. Iya betul. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang justru. Yang kolesterolnya tinggi. Diabet. Diabet. Stroke. Jadi. Kayaknya kesehatan sudah tidak memandang usia deh kayaknya dok. Bagaimana kita menghargai dan menghormati tubuh kita aja sih sebenernya. Dan itu dari muda sudah menjaga itu. Itu dari. Aku dapet dari mamiku. Coba ceritain dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh kegiatan menjaga tubuhnya apa coba. Janganlah tadi ikutin. Ikutin. Ikutin makhluk. Itu aja sih sebenernya sih menghormati tubuh aja sih. Olahraga pasti lah ya. Olahraga pasti. Bangun tidur. Soalnya kalau aku gak olahraga. Anak-anakku suka bilang kalau udah gemuk dikit. Mama gemuk. Enggak. Mama mesti itu. Yang bilangnya siapa Nigel. Nih. Mama gemuk. Sering banget. Eh tapi dia gemuk-gemuk tapi. Bagus. Badannya kayak batu. Kolesterolnya bagus tapi kemarin dicek. Dimitra Diani tuh guys. Kalau ngecek lab Dimitra Diani bagus kan. Cepat lagi. Cepat lagi. Ini kayak gitulah yang gak begadang. Gak begadang. Gak minum alkohol. Gak minum alkohol. Gak minum alkohol? Enggak. Tidur? Tidur. Cukup? Saya dulu tuh misalnya syuting. Batas syuting saya tuh jam 10. Karena saya selalu mesti tidur sebelum jam 11. Begitu dokter. Jadi cukup tidur ya? Cukup tidur. Tidur tuh penting. Kadang-kadang orang tuh suka mikir. Oh tidur bisa dibayar. Tidur gak bisa dibayar. Tidur gak bisa dibayar. Gak bisa dibayar. Wah bisa diganti. Syutingnya malam nih. Sampai jam 2 gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak terima begitu. Oh gak terima? Nah. Wah hebat sekali. Syuting malam gak diterima? Gak. Gak. Gak stress apa gimana gitu gak? Kamu gak makan daging merah. Daging merah juga aku gak doyan. Oh iya. Ya itu apanya makan apa yang lebih ke makanan Tuhan sih ya Gil ya. Jadi misalnya makan-makan olahan-olahan tuh aku gak makan. Gak makan. Ini kayak gini aku bandel nih makan di mesam. Mana pernah aku makan di mesam tanya apa? Ini organik jamsamnya. Tenang aja. Ini dipilih dari bahan-bahan terpilih. Bahan-bahan terpilih? Ini bahan-bahan terpilih. Ini bahan-bahan terpilih gak dipakai dong ya. Ya ampun. Ini bahan-bahan premium ini. Bukan pertalite. Nah itu. Terus apalagi Mbak Mer? Kok boleh minta air? Tisu-tisu. Gak air putih. Nah ini asisten ya Mbak Mer? Iya ini asisten. Iya asisten. Sorry aku tak asisten. Dibukain Mbak Wit. Dibukain. Thank you. Asistennya masuk frame. Gail, minum Gail. Gail kok belum cobain? Ayo dong. Cobain dong Arya. Kirain Mbak itu udah makan-makan. Kamu belum cobain. Halo? Banyak bener kendalanya. Halo? Halo? Yes. Selain dapet piala citra dapet apalagi Mbak Mer? Aduh. Banyak ya? Dulu ada piala vidia apa gitu ada ya? Banyak macam ada. Tapi udah lah gak usah sebut-sebut piala lah. Cuman piala doang kok itu. Apa artinya sebuah piala? Lebih berarti proses kerjanya daripada pialanya. Nah itu betul-betul. Nah pesen dong buat anak-anak muda. Pesen buat anak-anak muda dari profesi apapun. Coba. Pesennya apa ya? Pesennya poinnya hargain waktu. Waktu? Waktu tuh harus dihargai banget. Harus dipergunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena... Believe me, time goes... Time goes... Hidup cuman sekali. Jadi harus dimanfaatin. Iya gak? Manfaatin. Menjadi yang terbaik. Dalam versi masing-masing. Manfaatkan waktu jadi versi terbaik. Bukan berarti. Bukan berarti gak bisa happy-happy. Gak bisa seneng-seneng. Banyak kok yang bisa bikin happy. Bikin seneng. Pokoknya yang... Yang bermanfaat lah. Mendingan... Apa? Nyolong-nyolong start. Daripada nyobain segala sesuatu yang... Ending-endingnya udah ketahuan gak bagus buat apa kita coba gitu loh. Iya betul. Iya kan? Kita bisa contohin... Orang lain dalam hal-hal yang tidak bagus. Itu loh hasilnya. Buat apa kita nyobain yang gak bagus gitu. Kan waste of time banget. Stupid banget kalau menurut aku. Iya, iya. You try something yang udah pasti tidak bagus. Karena penasaran. Itu... Kebodohan itu. Kebodohan. Hakiki. Kebodohan yang tidak beralasan. Iya kebodohan yang tidak beralasan banget. Dan waste of time banget gitu loh. Kalau waktu bisa diputar. Apakah puas dengan sekarang atau mau berubah menjadi apa? No. Mau... Seperti ini aja. Soalnya... Aku sebenarnya gak bisa komplain apa-apa loh dokter. Aku dapet semua-semua. Luar biasa ya. Aku tuh dapet semua. Syukur banget ya. Aku bisa... Apa? Aku berdoa. Aku selalu dapet. Aku berharap. Aku selalu dapet. Aku dapet anak-anak yang luar biasa. Anak-anaknya? Ketangan. Aku dapet karir yang luar biasa. Aku dapet teman-teman yang luar biasa. Kesehatan yang luar biasa. Gak ada yang harus... Aku dikeluhin tuh gak ada gitu. Jadi no regrets. Sekarang no regrets. No regrets. Kalau regrets-regrets yang ada itu pun juga... Kalau gak ada itu... Gak bisa jadi aku sekarang gitu loh. Oh gitu. Jadi... Ya it has to happen. It did happen. Ya kita mensyukuri juga gitu loh. Jadi... Gak ada yang disesali dalam hidup ya? Gak ada. Dari percintaan apa gitu? Semua indah-indah aja. Terus asik ya. Gue ngomongnya percintaan. Semua indah-indah aja. Walaupun yang tidak enak-tidak enak pun ya itu. Yang tidak enak itu membuat aku jadi kayak enak sekarang gitu loh. Akhirnya sekarang tuh jadi enak gitu? Iya. Sekarang jadi enak dengan arti kata... Oh aku lebih mengenal manusia. Aku lebih mengenal cifat manusia. Aku lebih mengenal... Bagaimana aku bisa menghadapi itu semua gitu loh. Kan semua itu... Jadi orang datang silih berganti untuk memberi pengalaman. Dan memberi kenangan. Yang penting buat aku, aku ingin hadir buat orang sebagai berkah bukan sebagai pelajaran. Luar biasa. Ulangi dong kata-katanya. Aku mau jadi berkah bukan sebuah pelajaran. Jadi kita hadir untuk menjadi berkah buat semua orang. Jangan menjadi sebuah pelajaran. Tapi boleh dong buat pelajaran juga. No. Pelajaran itu menyakitkan. Jadi berkah aja. Semoga menjadi berkah, menjadi terang bagi sesama. Ini Mbak Meriam Belina ini kan lagi di imun booster di Asmir Rahlon. Abis dok? Iya. Ini kan... Jadi sebenarnya suasana imun booster di Asmir Rahlon ini kayak gini aja gitu. Jadi saya menemani pasien-pasien saya. Nah kebetulan ini pasiennya Meriam Belina. Kebetulan. Jadi saya sih senang ngobrol sama orang. Menggali bagaimana pengalaman mereka gitu ya. Jadi saya luar biasa berterima kasih sama Mbak Mer. Sama-sama. Aku juga dapat teman-teman baru di sini. Nah coba ini dong. Kasih pandangan mengenai klinik Mitra Diani. Pelayanannya gimana? Kliniknya... Aku bilang kemarin kayak hotel. Oh gitu ya. Enak sekali. Santai. Dan gak bikin orang tegang. Biasanya kan orang kalau masuk klinik. Masalah kesehatan atau apa. Orang suka tegang duluan ya. Kalau ini enggak gitu. Jadi bikin relax. Bikin nyaman. Dan aku lihat juga tempatnya juga bersih. Dan sangat welcome. Please aku minta pesan. Dipertahankan. Dipertahankan. Jangan cuma awal-awalnya aja dok. Selalu kayak begini. Amin. Semakin baik malah. Semakin baik. Amin. Dan jangan bosan-bosan untuk imun booster di klinik Mitra Diani. Nanti ada menu-menu lain selain dimsan. Iya. Itu aku bukan cuma imun booster aja. Anakku udah ke dokter. Enggak apa gigi. Udah cek lab. Udah cek lab. Semuanya. Calon. Calon dokter loh Alia loh. Iya enggak. Oke. Sahabat dokter Dian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mamer. Sama-sama. Mas Nigel. Mas Nigel. Sukses selalu buat Mbak Alia. Mas Nigel dalam. Ini kan usianya masih panjang. Masih berkarya terus. Perjuangannya masih panjang. Perjuangan terus. Kita doakan Ibu. Eh Mbak Meriam Belina sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan puncak karirnya tuh masih ada lagi. Amin. Dan tetap menjadi berkah buat industri perfilman Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Amin. Terima kasih. Salam sehat dong. Salam sehat. Salam sehat. Dr. Dian dan Klinik Mitre Diani. Salam sehat Gel. Mantap. Bye-bye. Salam sehat.